Oke kali ini bersama dengan saya di channel akuarium kali ini channel ini akan memaparkan video tentang pembuatan dasar akarium ini adalah akarium saya dasarnya sudah pecah oke dan untuk beli kaca kita tidak beli tapi kita akan buat alternatif lain yaitu kita akan buat dasar akwarium ini dengan semen sebelum kita banco semen dan letak di dasar kita perlu buat ini dari dawah ini oke kalau anda tidak buat begini pun boleh dengan itu membeli dawah yang sedia adalah oke tapi saya tidak beli karena saya boleh kebanyakan sejak tidak lebih lelah sempel tegas supaya semen dia tidak terpecah selamat menikmati beli anda beli dawah yang setia tinggal potong ikut ukuran dasar akwarium selapun sudah oke kita tambah lagi dawah kita tambah sini 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 dan sini oke oke kita sudahpun siap ini dawah tadi saya sudah sambung-sambungkan dan saya resak di dasar oke sekarang ini kita akan pancu semen ini oke akhirnya sudah dapat penuh ini kita tengok mana tau ada yang lipis lagi kita akan tambahkan dan sedikit lagi lah semen supaya ini sudah cukup berat tapi bolehlah oke akuarium ini sudah pun kering dia punya ini kita sudah letak striofoam ataupun gabus di bawah ini saya seal dengan silikon yang jenis putih ini oke dan bahagian dalam juga di setiap bucu saya sudah letak silikon juga warna putih ini dalam masa tiga hari itu lah kita try untuk letak air sama ada simen itu meresap atau tidak oke 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 mesi kita sudah gagal untuk first time ini kita keluarkan air sebab ada kita satu tempat disini yang dia ada lubang di tepi ini kita akan tambah silikon lagi kita coba kasih tebal silikon ini di tepi-tepi ini kita tebalkan dan kita coba balik masukkan air oke kita buang air dulu kita buang air kita keringkan dulu malam baru kita letak silikon lah oke masih ada keluaran air sedikit saja jadi kita akan beli ini coating ini ini oke eh ceiling crack and joint on RC roof wall and ceiling oke water proofing root wall gutter sink metal roof planter box oke kita akan coba ini harga dia 36 ringgit oke ini warna putih oke kita warna putih caranya adalah kita sapu sekali dulu begini semua sekali begini selepas sudah menyeluruh kita biarkan dua jam atau tiga jam baru sekali lagi kita double ini beginilah dia melintang oke dan kita tunggu dua hingga tiga jam selepas itu kita baru boleh letak air lah alright ini jalan yang terakhir kalau ini pun ada leaking maka kita akan kita akan buntur jalan lah oke 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 sekarang kita coba masukkan kita masukkan kita masukkan sedikit air dulu kita mau tengok ada bocor atau tidak ya kita masukkan ini dulu selepas itu selepas itu kita tampak lagi lah sedikit demi sedikit kita tengok mana yang air dia boleh keluar oke kita sudah lihat disini tidak ada air keluar dulu ada keluar disini ini sedikit saja keluar tapi kalau ini tidak ada dan ini pun tidak ada tidak ada keseluruhan tidak ada oke nanti kita akan seal ini tepi macam ini kita akan seal oke kita sedang seal semua ini begini kejadian dia kita seal ya semua oke nampaknya tank ini sudah siap di seal warna hitam dan kita akan malam ini kita akan tambah air sampai separuh kita tengok dia boleh bertahan atau tidak oke sekarang saya akan buat ini pokok ini pokok dia sudah oke tapi saya akan letak semen di bawah disini letak semen semen supaya nanti dia tidak goyang lah oke dia akan tetap kukuh begini dan juga kalau kayu niringan dia akan timbul tetapi kalau dia sudah diletak semen dia akan berat dia pasti akan tenggelam di dasar lah ini teknik saya untuk buat sedikit hiasan dalaman untuk akuarium oke kita akan pancu semen ini oke inilah hasil masih dia kita percobaan kita biarkan selama 1-2 jam air ini begini ini banyak oke nanti kita akan tambah lagi lah ini air sehingga kita dicapai disini sebab saya mau level dia sampai sini kan dan pokok wood tadi ada nih sudah di semen kita tunggu kita tunggu semen dia kering lah alright oke sekarang kita akan apa setting up ini decoration untuk akuarium ini yang saya semen ini ada batu putih disini dan juga kayu yang saya sudah semen hari itu kemudian yang sesuatu itu ini eh selamat menikmati 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 sampai jumpa lagi di video yang seterusnya bye-bye selamat menikmati